Richard Eliezer difoni 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada hari Rabu 15 Februari 2023. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso menyatakan terdakwa Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakan pidana dan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Eliezer difonis dengan pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara dan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, serta terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan sepeluhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tanah. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Hakim Wahyu Imam Santoso mengatakan, hal yang meringankan hukuman pidana terhadap Richard Eliezer, yaitu terdakwa menyandang status sebagai justice kolaborator yang mau bekerjasama dengan aparat hukum, sehingga dapat membuat terang perkara dengan keterangan yang disampaikan secara jujur, konsisten, logis, serta berkesesuaian dengan alat bukti yang ada. Dan akhirnya perkara dapat terungkap, meskipun hal tersebut sangat membahayakan posisinya.